Intro Halo semuanya, selamat datang di channel gue Aris Kierhamni Di video kali ini gue bakalan berbagi tips dan trik lagi sama kalian Cara modifikasi mobil taksi yang ada di GTA 5 offline Dan sebelumnya gue sudah pernah ngebuat video ini Tapi banyak yang komen Bang kok punya gue gak bisa sih bang? Parah banget loh Oke jadi video ini bakalan gue buat ulang lagi Terus tempatnya itu berbeda ya cuy Gak seperti yang kemarin Oke langsung aja kita ke caranya Jadi cara pertama kalian disini harus datang ke Los Santos Custom yang di daerah Burton sini Nah setelah itu kalian langsung cheat mobil komet Oke jika sudah selesai cheat mobil komet Mobil komet ini langsung kalian bawa langsung menuju ke Los Santos Custom Jadi mobil ini bakalan kita modif Jika mobil komet ini sudah berada di dalam Los Santos Custom Langsung aja kalian modif Jadi saran gue kalian harus full modif mobil komet ini Jangan sampai ada yang tersisa Oke pokoknya kalian upgrade semua Dan selalu dukung channel ini dengan cara kalian like, komen, share, dan subscribe Dan tentunya kalian bisa request game ke gue Terserah kalian mau request game apa Nanti insya Allah bakalan gue buat Kalau gue ada waktunya Oke jadi saran gue disini kalian harus upgrade semuanya Jangan sampai ada yang tersisa Oke Oke jika kalian sudah berhasil upgrade mobil komet ini Kalian langsung aja datang ke tempat taksi Di tempat bisnisnya si Franklin Jadi tempat taksi ini ada di daerah downtown Nah disini Oke langsung aja kita kesana Jika kalian sudah sampai di daerah sini Kalian langsung masukin mobil kometnya ke dalam bisnis taksi Setelah itu kalian langsung parkir di sebelah mobil taksinya Nah setelah itu kalian langsung bawa keluar mobil taksinya Dari tempat bisnis ini Dan lalu kalian menuju ke Lapuerta Yang dimana kita biasa nyimpen helikopter disana Nah seperti ini tempatnya di Lapuerta Di Vespusi Helipad Biasa kita nyimpen helikopter oke Langsung aja kita kesana Jika kalian sudah sampai di daerah sini Kalian langsung masuk aja ke dalam Vespusi Helipad Nah setelah itu kalian langsung lurus aja Oke jika kalian sudah sampai disini Kalian langsung rendam mobilnya Jadi rendam mobilnya itu gak sampai full body Cuma setengahnya aja Jadi yang terkena itu mesin mobilnya ya guys ya Sehingga mobil ini mati Nah jika mobil ini mati Kalian langsung pindah karakter aja Terserah kalian mau karakter mana aja Yang penting kalian pindah karakter Setelah kalian pindah karakter Kalian harus tunggu sampai 30 detikan Jika waktunya sudah sampai 30 detikan Kalian langsung pindah aja ke si Franklin tadi Oke sekarang kita lihat Apakah mobil taksi yang kita coba tadi berhasil berubah Nah disini kita lihat Mobil taksinya sudah berhasil berubah Untuk pelek Peleknya juga sudah ngikutin Cuman Mobil yang kita coba ini Gak full upgrade ya cuy ya Jadi cuma sebagian doang Sangat disayangkan Karena kalau mobil taksi ini full upgrade Full taksi ini jadi lebih bagus Cuman ya Walaupun mobil ini ke upgrade nya cuma setengah doang Cuma kayak pelek Lampu, klakson, terus mesin Mobil ini masih tetap gagah Masih tetap enak untuk dibawa Apalagi turbonya itu ngikut Kalau turbonya udah ngikut Armor, engine, transmisi Auto, mobil, taksi ini jadi kenceng banget Oke nanti kalau kalian gak percaya Kalian coba aja Oke kemungkinan video gue sampai sini dulu Jika kalian suka sama video gue Langsung aja kalian like, komen, share, dan subscribe Dan tentunya kalian bisa request game kebuah Dan jika kalian berhasil Dengan cara ini Kalian komen aja di bawah Bang, cara ini berhasil bang gitu Misalnya kalian gak berhasil Kalian komen juga Oke, thank you semuanya Sub indo by broth3rmax